Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Kali ini aku akan masak Lu Chu Chiao Ini kaki babi yang udah dibeli di pasar Dan ini udah direbus ya Cara membersihin kaki babi Kalau belum bersih kayak gini Harus direbus dulu sebentar ya Sampai seperti ini warnanya Terus kita cuci lagi Karena ini udah bersih Jadi nanti aku gak perlu Gak perlu merebusnya lagi Cukup mencuci-nya lagi aja Dan bumbunya hanya Bawang putih Cong Aku kasih 2 biji cabai Sama bunga lawang Atau pajau Atau pekak Ini bunga lawang Udah seperti ini Sebenarnya sih bisa dikasih Lupau Tapi sini gak suka Lupau terlalu wangi baunya Jadi cukup pakai Bunga lawangnya saja Oke nanti kita ikuti ya Cara memasaknya Caranya kita cuci besi dulu Ini kaki babi Yang udah direbus ya Ini udah bersih Ini udah bersih Ini udah bersih aja Karena Masukan bublinya yang udah Jadi gini Ini udah bersih Puh Buh 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 Beby Ini aku potong lebih 2 jenis Terus kita sisihkan Tekkan putusnya Kisah 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 Sambung Sambung Kisah Kisah Bajau Bacad Bacad Masak Masaknya lalu kita masukkan sedikit minyak yang harus diperhatikan adalah kita goreng atau koseng dulu ini gula batu sampai mengeluarkan musa-musa itu saya menggunakan karena itu cucianya banyak saya menggunakan kuas setengah sendok gula batu minyak sudah setengah ini kita buat aduk-aduk ya aduk-aduk sampai lebih sedikit aduk-aduk kita masukkan cuci selamat menikmati kita ngapainnya sampai berwarna kucing keemasan ya lalu kita masukkan jangkyo ini warnanya udah kayak gini kita masukkan jangkyo jangkyo sebentar ya kalau kita warnanya lebih gelap bintip penyakit dibuat garamnya lebih serang kita kasih aku menggunakan satu kurang beras 鲑 tenced aby kita taruhnya bau embus kak diang kita taruh lu cerv� kita taruh biat wijo itu cukupnya aja garam karena ini karena ini laging bambi misalnya aku masak juga gak pernah cipin terus kita masukkan bui yang tadi sudah kita siapkan som, suanko, pas, siaos, malah siaomang gaji kita masak ayo aku menggunakan 70 menit tidur ya sebenarnya ini harus dimasak selama satu setengah jam sampai dua jam jadi aku menggunakan 70 menit tidur ini sudah 70 menit kita dikumpul air lebih sedikit waktu ini kita tunggu terus setel waktu ini udah setel dikumpul sesekali harus dilihat karena takutnya yang bawah reket dan sekalian kita kita kebalik itu supaya yang di atas ada di bawah jadi sebenarnya matanya merata oke kita tunggu beberapa saat lagi ya kita lihat ini baru beberapa menit tapi kita harus lihat dulu harus sampai diaduk ya supaya betul warnanya juga merata nah terus matanya juga merata itu sebenarnya soalnya ini keras banget kita lihat dulu ini ada 22 menit waktu itu memasaknya udah seperti ini warnanya udah oke udah cantik tetap diaduk ya dibalik supaya yang di atas ada di bawah yang di bawah kembali ke atas kita lihat dulu ini udah 40 menit warnanya udah seperti ini dan airnya juga sudah mulai menyusup ini masih lama waktunya ya karena aku baru set 70 menit jadi kurang lebih aku masih menambah mungkin aku kali tambah 10 menit 10 sampai 30 menit soalnya majikan aku sukanya yang gak terlalu lembek gak terlalu nutak jadi sedung gak keras juga gak lembek gitu gak terlalu nutak seperti aja ini udah hampir 1 jam nanti ini yang ada gaginya bisa diambil dulu soalnya takutnya terlalu 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 lembek di sini sudah lupak sudah lupak lupak ini udah hampir 70 menit ini ini udah lupak lupak ya detik baginya kita ambil atau kita terlalu lupak sudah mantang nanti kita campurin lagi kalau 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 ini yang ini lebih keras ini bisa dimasak satu setengah sampai dua jam nah ini udah 70 menit ya aku tambahin lagi 10 menit dua kali 2 kali 20 menit ya aku tambah 10 menit dulu supaya nanti yang kalau udah udah selesai di 10 menit aku mau masukin baginya baginya udah aku ambil batin jadi semuanya waktu yang aku penyakit 90 menit sampai sampai setengah jam ini udah 80 menit seperti ini terus jadinya yang ini aku masukin kita masak 10 atau 15 menit lagi lagi jadi penampakannya udah seperti ini tapi rasanya yang takut aku lihat aku yang takut aku mah yang takut nakut menurut aku kakut oh ok aku lelah 礼拜 makan di kepancaus tidak matang terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe dan yang belum subscribe di subscribe ya subscribe itu terus jangan lupa notifikasi loncengnya supaya tidak meninggal konten kami selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati